Pemusnahan serangga ke dalam sarang tawon. Pemusnahan perlu dilakukan karena tawon bersarang dekat jalan dan banyak aktivitas warga. Pemusnahan sendiri sudah selesai. Tawon besar bahaya, kalau kita nggak bisa janganlah, mendingan serahkan ke yang lebih ahli dengan pelengkapan yang lengkap. Kalau di sini pernah ada nyerang warga nggak? Nggak ada, alhamdulillah belum ada. Jangan sampai lah, makanya daripada nunggu besar, mending kita tangguh lagi secepatnya. Tawon Vespa diperkirakan sudah bersarang di lokasi itu sejak lima bulan terakhir. Namun beruntung tidak ada warga yang diserangnya. Termasuk serangga yang menyebabkan, yang merugikan masyarakat. Warga yang menemukan adanya sarang tawon Vespa di permukiman, dimbau menghubungi pihak Damka. Karena sengatannya beracun yang efeknya bisa mengakibatkan kematian. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin, melaporkan.